HS, 41 tahun warga Akcaya II, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, ditemukan meninggal dunia di rumahnya Minggu 14 November 2021, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. HS ditemukan meninggal dunia di lantai satu rumahnya yang terendam banjir. Keberadaan korban pertama kali diketahui oleh SM adiknya. Sore itu, adiknya mengantarkan makan siang ke tempat tinggal kakaknya. Sesampainya di rumah, SM mengetuk pintu dan memanggil saudaranya, namun tak ada jawaban. Kemudian, UA, suami SM memutuskan untuk naik ke lantai dua karena melihat pintunya masih terbuka. Waktu dicek, korban tidak ada di kamar. Saksi lalu turun ke lantai bawah yang masih terendam banjir dan melihat korban sudah tidak bernyawa terendam banjir. Kepulsek Sintangkota, Ibtu Sutikno, mengatakan, korban meninggal dunia akibat penyakit epilepsi bukan karena banjir. Karena menurut keterangan keluarganya, korban memiliki riwayat penyakit tersebut. Menurut Kepulsek, kedalaman banjir di halaman rumah korban kurang lebih 120 cm. Sebelumnya, Babin Kamtipmas dan Babinsa serta keluarga sudah mengajak korban untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman dari banjir. Namun, korban menolak. Terima kasih telah menonton!